selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami baru pulang umroh bersama Tarik Halilintar, Fuji langsung dibanjiri pekerjaan seperti diketahui, pada bulan ini beberapa artis dan selebgram pergi ke tanah suci untuk melaksanakan umroh, diantaranya termasuk Fuji dan Tarik Halilintar namun karena ada kesibukan lain, akhirnya Fuji dan Tarik Halilintar memutuskan untuk pulang ke tanah air lebih awal baru saja pulang umroh, Fuji pun langsung diserbu dan disibukkan dengan aneka pekerjaan hal tersebut terlihat dari unggahan akun pribadi Fuji at Fuji garis bawaan yang menampilkan sebuah foto tangkapan layar dari grup WhatsApp tim Fuji terlihat sudah ada beberapa agenda atau pekerjaan untuk Fuji yang harus segera dilakukan dalam unggahan tersebut juga terlihat ada pesan dari tim Fuji yang mengatakan bahwa ia harus beristirahat karena akan ada pekerjaan keesokan harinya istirahat uti, besok kerjaan menunggu ujar salah satu tim dari Fuji yang dikutip pikiran rakyat tanda hubung depok.com dari unggahan akun Instagram at Fuji garis bawaan pada Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022 Fuji pun menanggapi hal tersebut dengan memasang beberapa emoticon yang menggambarkan ekspresi kaget Oh no, ujar Fuji Sebagai informasi, sebelumnya Fuji dan Tarik Halilintar pergi umroh, disponsori atau diajak oleh salah satu pengusaha Di berita kedua Tarik Halilintar dan Fuji baru saja menunaikan ibadah umrah Mereka juga menceritakan pengalaman usai pulang dari tanah suci Tarik pun bercerita bahwa Fuji selalu membangunkannya untuk sholat tahajud Sang kekasih selalu bangun lebih dulu untuk ibadah Kadang-kadang kalau aku belum bangun tahajud, ditelepon sama dia, bangun-bangun, sebentar lagi udah mau subuh Cerita Tarik Halilintar dikutip dari Youtube, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022 Perhatian dari sang kekasih tersebut ternyata membuat Tarik merasa malu Terus malu aja, dia udah nyelonong sendiri ke masjid, ungkap Tarik Tarik pun membeberkan perubahan sikap Fuji setelah umrah Ia merasa kekasihnya itu menjadi lebih sabar Jadi lebih sabar dia, katanya dia pengen belajar bersyukur dan lebih ikhlas, beber Tarik Fuji dan Tarik Halilintar berangkat umrah pada Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 Mereka berangkat bersama rombongan lain seperti pengusaha putra Siregar Yang juga memboyong beberapa artis dan selebgram lain seperti Kano Agel, Fadil Jaidi, Anji Manji, dan lainnya Franz Faisal mengaku tak iri melihat kemesraan dua adiknya, Fadli dan Fuji, bersama kekasihnya Dia bahkan rela didahulukan oleh keduanya untuk urusan pernikahan Di tengah kemesraan adik-adiknya bersama sang pacar, Franz Faisal mengaku fokus dengan bisnis yang ia geluti Sebagai pengganti, almarhum bibi Andrianya, Franz pun terus mendampingi orang tuanya menjalani sidang perwalian Gala Sky Nanti itu, aku belum kepegang Ini sidang aja belum selesai, doain saja, kata Franz Faisal di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022 Bicara jodoh, Franz mengaku menyerahkan hal tersebut kepada sang halik Dia juga meyakini jalan yang diberikan Tuhan jauh lebih baik Allah kan udah ngatur takdir setiap orang untuk jodohnya sih Aku percaya aja jalan Allah SWT lah yang diberikan kepada aku, katanya Franz juga tak mempermasalahkan bila harus didahului dua adiknya untuk urusan menikah Sebagai kakak, dia rela mengalah demi kebahagiaan Fadli dan Fuji Enggak apa-apa, selama adik aku bahagia aku enggak apa-apa didahuluin Pungkasnya Sekadar informasi, pasangan Tarik Halilintar dan Fuji tengah menjadi sorotan publik Keduanya semakin menunjukkan keseriusannya dalam hubungan asmara tersebut Mereka bahkan tengah melakukan ibadah umrah bersama di Tanah Suci Sementara, Fadli pun Tasungkan lagi mendeklarasikan hubungan asmaranya dengan Rebecca Kloper Terima kasih telah menonton!